assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi di channel papi kembar ya kali ini papi mau lihat yang lagi mau nyetel ke lab l300 ini lagi proses bukanya ya oke kita tunggu dulu pembukaannya oke temen ini udah lepas ya posisi ini kita piringkan dulu ke sana kemudian baut yang atasnya kita cobot setelah itu dia mudah melepaskannya Oke setelah ini kita topkan dulu ya topnya nanas guys nih baru datang mobilnya langsung di tadi bongkar ini kita cek dulu topnya Oke nanti kita cek di top ini kita topkan dulu bagian crankshaft dari bagian buat grankshaft ya temennya kita topkan ini kalau sudah dibuka enak ya temennya ini ada topnya nih sudah ada titiknya sudah ada tandanya ini di top 14 ini ada maknya ya Nah dulu sini ada maknya nanti di sini di dalam itu menunjukkan top 1 nah ini dia temennya yang ada titik putihnya tetap satu ini top 4 Oke langsung aja Mas kita cek dulu selahnya ya sahabat ya ini karena mobil baru baru 1000 km standarnya 0,25 Hai standarnya 0,25 semua sama-sama halis rumus Enggak tuh rumusnya nanti aja kita cek aja dulu ya biasanya kita gunakan setelan klepnya yang agak seret ya kalau dia masih agak seret masukinnya pas 25 teman-teman coba cek yang lainnya sambil disenterin juga ya temen-temen ya biar kelihatan Hai tuh bagus-bagus masih masuk-masih masuk ya longgar Oke setel itu bagian ini sama enggak jadi setel ulang yang bagian belakang ya Oke coba setel ulang mas Oke temen-temen seperti ini ya rumusnya kita tulis dulu rumusnya pengapian hot panas banget saya rumus pengapian itu ada satu tiga empat dua satu ya kemudian kita coret bagian ini nih bebas ya tidak setel kemudian yang pertama kita gunakan ek kemudian yang kedua itu bagian sini kita tulis in jadi top yang top nomor satu top satu itu yang di setel itu in ek ya satu in satu ek dua in dan tiga ek nah disini dilihat ya jadi top satu menggunakan rumus-rumus pengapian 1342 kemudian kita tulis lagi satu yang bagian tengahnya yang dicoret ya ini top satu jadi yang di setel satu ek satu in dua in tiga ek ya kita teman-teman ya nah disini kita lihat dari exhaust brick kemudian manifold ini bagian ek ini bagian in jadi klep yang yang terdahulu itu ek klep yang ini ini in ya Nah sekarang lagi ponyi posisi penyetelan di top 4 gimana top 4 ya tulis dulu disini 4 duluan 421 habis 13 habis tiga keempat lagi teman-teman itu ini top 4 nah disini top 4 ya kita coret nih maaf barusan agak nggak kelihatan ya karena fokusnya ke tulisan tangan temen-temen ya jadi eh top 4 itu yang di setel itu x4 in 4 kemudian intiga dan x2 nah disini kita bisa lihat ya di bagian manifoldnya jadi ini x2 in ini x2 in ya di x2 in ini kan sudah ada tulisannya temen-temen ya ini ada ini di bagian klepnya sudah ada eh 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 iya jadi kita nggak usah bingung kalau di l300 nah ini penyetelannya lagi di setel 0,25 mm standarnya jadi kita gunakan yang in itu lebih rapat daripada yang ek yang teman-teman seperti itu dia caranya jadi nanti kita lanjut setelah ini kita top depan di bagian top 1 manakah yang bergerak klepnya oke lanjut Oke sahabat ini kita putar topnya ya ini mau setel klep yang bagian nomor satu maksudnya top nomor satu ya waduh teman-teman suaranya agak keganggu lagi hujan ternyata Oke nanti dilihat di bagian bawah itu cowok maknya di bagian 0 ya atau di tulisan T atau top itu menunjukkan top 1 ini kita buktikan rumusnya papi kembar ini berhasil atau tidak ya oke sudah dah ini dia temen-temen ya Nah jadi titik ini itu lurus sama-sama tanda panah yang ini ya biar biar lurus pokoknya kalau timing injeksinya ini ya ini sama ini lurus nih tajaman ini Nah setelah itu kita buktikan ini top 1 jadi satu in satu satu in satu ek ya dua in tiga ek nih satu in satu ek dua in ini dua in tiga ek nah ini dia tiga ek nah satu ek satu in dua ek tiga eh dua in tiga ek ini dua in tiga ek ini dua in tiga ek oke temen-temen ini lagi cek ya masuk standar satu in satu eknya udah agak panas nih temen-temen ya baru datang langsung di ini jadi kalau posisi dingin itu beda temen-temen ya kita gunakan biasanya gunakan lima belas kalau enggak 20 itu tergantung selera kita jadi kalau standarnya dingin itu 20 0,20 mm ya oke ini agak-agak apa masuk pas itu agak-agak susah ya masukinnya temen-temen ya nah sip udah masih standar semua bagian yang belakang Oh kendor berarti setel aja kita standarin lagi itu yang eh yang ini aman oh setel juga berarti tinggal di setel juga gitu ya temen-temen ya maaf nih tadi kalau agak kurang jelas oke itulah caranya ya cara setel kelep mobil L300 itu sangat mudah ya temen-temen ya jadi yang agak enggak payahnya lagi panas aja ini susah susah dipegang panasnya banget pol ini telur aja bisa mateng kayaknya temen-temen ya oke ini infonya dari papi kembar semoga bermanfaat buat temen-temen semua jangan lupa di subscribe like share dan komen serta hidupkan notifikasinya juga buat temen-temen semua yang baru hadir ya supaya dapat berita-berita terbaru dari papi kembar channel Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax